Intro Shalom dan selamat pagi bagi bapak ibu saudara saudari sekalian Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita Dan bersyukur untuk sukacita perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 1 September 2023 Sebelum memulai kegiatan kita hari ini Mari kita siapkan diri kita untuk menerima berkat lewat firman Tuhan Yang akan kita baca dan renungkan bersama Kita minta tuntunan roh kudus melalui doa Mari kita berdoa Allah Bapak dalam sorga, Allah yang mulia dan penuh kasih Kami datang menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu Kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini Saat ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya Tuhan melayakkan dan memampukan kami untuk mengerti firmanmu ini Dan biarlah kami semakin dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami Berfirmanlah ya Tuhan, ampuni dosa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil dari Wahyu pasalnya yang ketiga Ayatnya yang ketujuh hingga ayatnya yang ketiga belas Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh hingga ayatnya yang ketiga belas Firman Tuhan berbunyi Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daud Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka Aku tahu segala pekerjaanmu Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa Namun engkau menuruti firmanku Dan engkau tidak menyangkal namaku Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Melainkan berdusta Akanku serahkan kepadamu Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau Karena engkau menuruti firmanku Untuk tekun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia Untuk mencobai mereka yang diam di bumi Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu Barang siapa menang Ia akan kujadikan sokoguru di dalam bait suci Allahku Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku Nama kota Allahku Yaitu Yerusalem baru Yang turun dari sorga dari Allahku Dan namaku yang baru Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Amin Tema perenungan kita pada pagi hari ini Yaitu Meskipun engkau kecil Meskipun engkau kecil Sesungguhnya Rasa kurang percaya diri Bahkan rasa minder dapat sangat mengganggu dan menghambat banyak hal Ia menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang sehat Ia juga menghambat kita untuk mengembangkan potensi diri Dan membuat kita tak dapat mencapai hasil-hasil maksimal Dalam kondisi tertentu Malahan ia bisa membuat pekerjaan jadi berantakan Orang Kristen di Philadelphia mengalami gangguan percaya diri oleh karena mereka melihat dirinya sebagai kelompok kecil atau kelompok minor Dengan potensi tidak berarti Merasa kecil dan lemah Rasa tertekan mereka juga diperparah oleh adanya tekanan orang-orang Yahudi palsu Dalam kondisi demikianlah mereka menerima penguatan dari Tuhan melalui wahyu yang diterima dan dituliskan oleh Yohanes Yohanes menegaskan bahwa Tuhan sendirilah yang membuat diri dan kehadiran mereka menjadi berarti Malahan mereka yang kecil itu juga bisa menjadi sokoguru Artinya keberadaan mereka juga penting dalam persekutuan umat Tuhan Bukan karena kemampuan mereka Tetapi karena Allah mengasihinya dan mereka menang dalam iman Ternyata jumlah dan potensi yang biasa kita pertimbangkan dan utamakan Bukanlah menjadi hal yang utama Kita menjadi berarti dalam terwujudnya kehidupan umat Allah Karena Allah sendiri yang menghendakinya Dia sendirilah yang membuat kita berarti Dan dari sudut kita sebagai orang percaya Keteguhan iman dan ketaatan pada firmannya Itulah yang utama dan yang terpenting Kalaupun kecil dan tak memiliki potensi yang cukup Kita tak perlu merasa minder Apalah juga gunanya kalau kita besar dari segi jumlah dan potensi Tetapi tidak ada keteguhan iman dan ketaatan kepadanya Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Allah Tuhan yang baik Terima kasih untuk firmanmu yang boleh kami dengarkan pagi ini Kami percaya bahwa dengan iman dan ketaatan kami kepada Tuhan Maka Tuhan akan memampukan kami untuk mengembangkan setiap kemampuan Talenta dan potensi diri yang sudah Tuhan percayakan kepada masing-masing kami Kiranya roh kudus menolong kami Sehingga kami senantiasa teguh dalam iman Dan senantiasa taat melakukan kehendak Tuhan Jadikan kehadiran kami bisa memberikan dampak positif Dan jadi berkat untuk setiap orang yang kami jumpai Ya Tuhan kami juga berdoa untuk anggota jemaatmu Sertai mereka dalam segala kehidupannya Tuhan Mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh Kiranya Tuhan pulihkan Mereka yang sedang berbeban berat Kiranya Tuhan memberikan kekuatan Dan jika ada anggota jemaat yang bersuka cita Karena pertambahan usia dan berkat-berkat yang lain Kiranya Tuhan yang menyempurnakan suka cita mereka Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Alah Bapak dalam sorga Inilah doa kami Kami serahkan seluruh kehidupan kami Sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan Biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi Dan bukan kehendak kami Ampunkan salah dan dosa kami Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Amin Demikianlah renungan kita hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya